Apa itu Fetch AI? Fetch AI adalah proyek AI yang memanfaatkan blockchain untuk jadi platform kecerdasan buatan yang memungkinkan pengembang untuk membangun dan menerapkan model machine learning yang terdesentralisasi. Misinya adalah membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi modern, terdesentralisasi, dan peer-to-peer yang bebas dari pencarian rantai terpusat. Fetch AI akan merevolusi banyak industri seperti sektor layanan industri energi, otomotif, logistik, pariwisata, sampai sektor defile tentunya. Fetch AI akan memungkinkan dirinya diakses oleh kita melalui Digital Twin. Apa itu Digital Twin? Digital Twin adalah representasi digital dari objek fisik atau sistem yang memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengontrol objek fisik tersebut secara virtual. Contoh gampangnya gini aja deh. Ketika kita menggunakan aplikasi untuk mengontrol seluruh AC di rumah, kita dapat memantau suhu di rumah dan mengontrol dari jarak jauh menggunakan aplikasi tersebut. Nah, aplikasi itu adalah representasi digital dari sistem pengatur suhu AC di rumah. Jadi, Fetch AI memungkinkan dirinya untuk bisa kita akses menggunakan Digital Twin untuk menjalankan tugas-tugas yang memanfaatkan jaringan data globalnya. Dalam penerapannya, Fetch AI itu anggaplah seperti kita berencana pergi ke Swiss dari Indonesia. Kita dapat menggunakan Digital Twin untuk mencari harga tiket pesawat, sewa hotel, dan mobil yang termurah, hingga mengatur budget perjalanannya. Kita juga bisa meminta data dari Digital Twin yang sudah menyelesaikan tugas untuk perjalanan ke negara Swiss dari Indonesia. Kenapa bisa begitu? Ya, karena ketika satu Digital Twin telah menyelesaikan tugas-tugasnya, ia akan membagikan data-datanya kepada Digital Twin yang lain. Rangkaian teknologi Fetch AI itulah yang dibangun menggunakan Prinsip Kecerdasan Buatan atau AI yang dikenal dengan Sistem Multi-Agent. Sistem Multi-Agent adalah sekelompok agent yang berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan terkentu. Sistem Multi-Agent bersifat terdesentralisasi dan memiliki sistem yang kuat sehingga tidak ada single failure point apapun yang dapat menentukan sistemnya. Nih, ada gambar lagi tentang teknologi Fetch AI yang menggunakan Sistem Multi-Agent untuk memecatkan masalah yaitu keluar dari labirin. Masalahnya. Di dalam labirin tersebut ada 40 titik. Ke 40 titik itu telah diprogram untuk berusaha keluar dari labirin. Di gambar yang ini, akhirnya ada satu titik kuning yang bisa keluar dari labirin itu. Dan data mengenai informasi pemecahan masalah labirin ini langsung dibagikan ke 39 titik lainnya untuk menyelesaikan masalah yang sama yaitu keluar dari labirin. Kira-kira gitulah singkatnya teknologi Fetch AI perpaduan AI dengan blockchain terdesentralisasi sehingga mampu berbagi data hasil machine learning dengan cepat. Pendiri dan Pendanaan Fetch AI dibangun pada tahun 2017 oleh sebuah tim berbasis di Cambridge di Inggris yang terdiri dari para ahli di bidang teknologi machine learning dan blockchain. Tim Fetch AI terdiri dari 40 orang yang merupakan engineer, ekonom, peneliti, dan para ahli di bidangnya masing-masing. Founder Fetch AI adalah Rumah Yun Sheikh, namanya mohon maaf kalau sama penyebutannya. Dia seorang pengusaha dan ahli teknologi dan juga ada Toby Simpson, seorang komputer saintis yang ahli dalam bidang AI dan machine learning. Fetch AI pada awal didanai melalui putaran pendanaan awal dari outlier venture dan block wall senilai 15 juta USD pada Juni 2018. Kemudian pada tahun 2019, Fetch AI berhasil mengumpulkan dana lagi sekitar 6 juta USD melalui penjualan token FED dengan sistem inisial exchange offering atau IEO di Binance Launchpad. di 2020 Fetch AI kembali mendapatkan dana sebesar 5 juta USD dari GDA Group dan di 2023 ini Fetch AI sepengetahuan saya kembali mendapat pendanaan pertama dari DWF Labs sebesar 40 juta USD pada bulan Maret. Kedua, pada bulan April Bitgate juga menjanjikan 10 juta USD untuk kemajuan ekosistem Fetch AI. Menurut saya ini penting sebab ya gimana proyek kripto yang digarap dengan serius untuk sebuah inovasi memang seharusnya menurut saya harus ada dana untuk operasional, marketing, dan lain sebagainya. Jadi, kayak lebih meyakinkan aja kalau buat saya pribadi. Kecanggihan Fetch AI adalah protokol interchange canggih yang menggunakan Cosmos SDK. Ini merupakan modul di mana developer dapat melakukan plug-in ke Cosmos SDK untuk menjalankan smart contract. Kenapa saya bilang canggih? Bukan rahasia umum lagi kalau saya termasuk penggemar Cosmos karena kemampuannya untuk dapat berkomunikasi dengan banyak blockchain. Ini penting banget sebab suatu proyek kripto dalam hal ini Fetch AI yang berlatar belakang AI dapat berkomunikasi dengan banyak blockchain tentu kemampuan penerapannya di kehidupan nyata akan sangat terasa. Nah, kita akan bahas ini di segmen selanjutnya ya. Sehingga Fetch AI berguna untuk industri keuangan, supply chain, travel juga berguna untuk sistem prediksi sampai berguna juga untuk smart mobility atau kalau di Indonesia didefinisikan sebagai pemanfaatan sistem transportasi dengan menggunakan teknologi tinggi berupa teknologi elektronik, komputer, dan telekomunikasi agar dalam penggunaannya dapat memberikan kemudahan dan efisiensi baik itu dari segi waktu, biaya, ataupun tenaga, serta ramah lingkungan. Fitur AI yang pertama adalah autonomous economic agent. Sama seperti digital twin, ia adalah agent yang dapat mengeksekusi tugas atas diri kita sendiri dan dapat berbagi data ke digital twin yang lain. Kedua, ada fitur simple open economic framework. Yang kedua, ada fitur simple open economic framework. Agent mendaftar ke simple open economic framework dan kemudian ia menggunakannya untuk mencari dan menemukan agent lain dan saling berkomunikasi. Yang ketiga, ada agent communication network. Ini untuk jaringan komunikasi peer-to-peer agent AI. Mereka dapat mencari agent lainnya dan juga berkomunikasi berdasarkan alamat walletnya. Yang terakhir, ada fitur smart ledger. Fitur inilah yang membuat AI dapat berkomunikasi dengan blockchain. Ekosistem Ekosistem Fetch AI juga sudah terbentuk ya. Beberapanya itu seperti Callearn yang merupakan sistem pembelajaran kolektif yang dimediasi blockchain yang memungkinkan banyak pembangku kepentingan untuk membangun model mesin learning bersama. Terus ada Atomics yang memungkinkan pemegang stable point untuk memasok likuiditas dan menerima yield yang lebih baik daripada DeFi pada umumnya. Selanjutnya ada Katena. Katena itu jaringan otomotif yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem terbuka untuk pertukaran informasi yang efisien dan aman di seluruh rantai nilai otomotif. Jaringannya berbasis cloud dan terbuka untuk semua perusahaan di industri kendaraan Eropa. Terus juga ada Resonet seperti di jaring sosial terdesentralisasi yang didukung AI. Untuk DEX-nya ada Starfield dan Metalex. Tokenomic FED. 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 AI punya token ASN-nya sendiri dengan tikernya FED. FED memiliki total pasokan sekitar 1,1 miliar detailnya misalnya kalian lihat sendiri aja. Dan ketika video-nya dibuat ada sekitar 821 juta token FED yang beredar dengan tingkat inflasi sekitar 3% per tahun. Untuk alokasinya bisa kalian lihat sekarang. Kalau mau dibaca tinggal pause video ini. Token FED memiliki beberapa kegunaan. Pertama menghubungkan agent AI ke jaringan. Menugaskan agent AI ke jaringan. Memvalidasi jaringan. Menjadi bagian dari ekonomi digital. Terakhir bisa juga untuk staking. Update. Ada beberapa update mengenai FED AI di tahun 2023 ini. Sebenarnya ada banyak. tapi saya ambil 5 update aja untuk mempersingkat waktu dan 2 diantaranya tadi udah kita bahas mengenai pendanaan dari DWF Labs sebesar 40 juta US dolar dan 10 juta US dolar dari BitGate untuk kemajuan ekosistem FED AI. Sisanya, pertama tentang FED AI yang bermitra dengan Bosch tujuannya untuk membentuk yayasan untuk mempromosikan aplikasi industri menggunakan teknologi Web3. Bosch ini bukan perusahaan kaleng-kaleng dia itu pemasok teknologi dan layanan global terkemuka. Yang kedua tentang wallet Superfetch. Menurut saya walletnya bagus karena ada fitur Fetchbot jadi kita kayak punya asisten berupa AI di dalam wallet itu. Terus juga ada integrasi chat GPT 3.5 Fitur integrasi dengan chat GPT ini memastikan kita sekarang memiliki akses dukungan teknis 24 jam dalam seminggu. Otomatisasi wallet dan AI adalah fitur unik dan transformatif menurut saya. Yang terakhir update tentang ID MultiChain Polkadot Cosmos Jadi di update ini Fetch akan bisa berkomunikasi dengan banyak blockchain lainnya. Pertama dia sudah dibangun di atas Cosmos SDK lalu bisa terhubung juga dengan Polkadot Ini bagus dan penting banget Ini akan memungkinkan interoperabilitas economy of things yang lebih luas melalui komunikasi dan interaksi mesin multi rantai. Kesimpulan Kesimpulannya buat saya Fetch AI itu proyek yang menarik karena pertama narasi AI itu kayak baru mulai gitu baru diangetin belum panas kalau belum panas berarti kan suatu saat akan panas nah momentum yang bagus itu masuk ketika belum benar-benar panas narasinya kedua menurut saya Fetch AI bukan proyek yang dibangun hanya atas dasar sensasi selain memang latar belakang pendirinya yang terlihat cukup kompeten di bidang ini Fetch AI juga didirikan sejak tahun 2017 2017 ke 2023 itu kan sekitar berapa sekitar 5 tahunan gitu kan dan kita juga bisa melihat cukup banyak pendanaan yang masuk ke Fetch AI seperti yang sudah dijelaskan di segmen-segmen awal video ini semakin banyak pendanaan artinya semakin besar pula kepercayaan suatu instansi terhadap suatu proyek tersebut yang ketiga Fetch AI dibangun di atas Cosmos SDK karena dibangun di atas Cosmos SDK juga artinya memungkinkan jaringan Fetch AI berfungsi sebagai jaringan layer 2 di Ethereum dan sebagai jembatan interchain ke seluruh dunia blockchain lainnya sekarang kalau menurut kalian Fetch AI ini proyek yang seperti apa tulis di komen dan jangan lupa like video ini kalau bermanfaat thanks for watching